Halo teman-teman, kembali lagi di channel Youtube aku. Nah, kali ini aku ngajak kalian ke majid terbesar di NTB, yaitu Islamic Center. Bisa dilihat sendiri di sini. Sebelum aku mau curhat sama kalian, aku mau cerita dulu nih, aku kuliah di mana, semester berapa. Pasti kalian belum tahu kan, karena kemarin aku cuma kenalin diri aku kan, aku nggak kenalin aku kuliah di mana, sama semester berapa. Nah, aku kuliah di Undram, semester atas, semester 9 sekarang. Aku jurusan teknik, khususnya teknik elektro. Aku mau curhat nih sama teman-teman semua masalah proposal aku yang nggak jadi-jadi. Sementara teman-teman aku udah ada yang seminar, udah ada yang ujian, malahan ada yang mau isu, udah. Aku sendiri belum nih. Tapi bukan karena aku nggak mau kerjain ya, aku kerjain sih proposal aku. Nah, pasti nanya kan, kenapa proposal aku nggak jadi-jadi, kan? Kenapa proposalnya nggak jadi? Kenapa nggak dikerjain? Aku kerjain sih proposal aku. Tapi kan kalian nggak tahu bagaimana susahnya nyusun proposal itu susah banget. Belum lagi dosennya. Belum lagi kita cari data, belum lagi nanti ada rumus-rumus. Pusing banget deh pokoknya kalau mikirin proposal itu, pada saat aku mau nyusun proposal, aku mau ngetik. Ngetik nih, liat komputer. Liat komputer, liat-liat. Eh, malah mau browsing. Nge-youtube dah kerjaannya. Berapa hari mungkin, berapa, tiga, empat hari aku kerjain tuh bab satu. Terus untuk bab duanya itu, kemarin-kemarin aku kerjain bab dua karena malas liatnya. Kemarin itu disuruh ganti judul, disuruh cari data sama dosennya, aku cari data. Judul aku itu tentang optimasi penempatan trafo. Bagaimana mengoptimalkan penempatan trafo itu sendiri. Aduh, teman-teman itu sulit banget kerjainnya. Belum lagi nanti rumusnya. Belum lagi dasar teorinya. Belum lagi dari dosennya. Itu kenapa proposal aku nggak jadi-jadi, teman-teman. Disini aku butuh saran dari teman-teman bagaimana caranya aku biar proposal aku tuh jadi. Jadi dalam waktu satu bulan. Karena dosen aku udah gemes banget sama aku tuh udah marah-marah. Kenapa proposal aku tuh nggak jadi-jadi. Oke, teman-teman. Kalian boleh komen di bawah video aku bagaimana caranya aku menyelesaikan proposal aku dalam waktu satu bulan. Sekian curhatan aku malam ini, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video aku. Udah mau nyimak curhatan aku. Semoga kalian bisa bantu aku sekali lagi. Mohon bantuannya, teman-teman. Oh iya, jangan lupa follow Instagram aku. Klik di link di deskripsi di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus berkarya dan tetap tersenyum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.